Intro Detik-detik Barbie Kumalasari di jambret, kalung berlian 400 juta rupiah hilang. Barbie Kumalasari sedang merasakan apes. Ia menjadi korban penjambretan oleh dua orang tak dikenal saat hendak menyeberang menuju mobilnya. Kalung berlian milik Barbie Kumalasari senilai 400 juta rupiah raib di jambret pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Barbie pun sudah melaporkan peristiwa penjambretan itu ke Polsek Sawah Besar. Surat laporan kepolisian itu diunggah Barbie di akun Instagramnya at Barbie Kumalasari pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Dalam kronologi pelaporan, Barbie menyebut bahwa ia dijambret saat hendak menyeberang ke mobilnya. Ia dijambret oleh dua pria yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Di saat pelapor sedang menyeberang jalan mengambil mobil, tiba-tiba dihadiri dua orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung berlian pelapor, tulis kronologi laporan. Dalam keterangan LP tersebut diketahui korban mengalami kerugian 400 juta rupiah. Sementara itu, Kapolsek Sawah Besar Kompol Maulana Mukoom membenarkan informasi tersebut. Saat ini unit reskrim Polsek Sawah Besar sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP. Polisi juga tengah mengidentifikasi para pelaku jambret. Kami sudah melakukan olah TKP, lalu kami sedang menganalisis data dan ciri-ciri dari pelaku, ungkapnya. Detik-detik Barbie Kumalasari di jambret, kalung berlian 400 juta rupiah hilang. Barbie Kumalasari sedang merasakan apes. Ia menjadi korban penjambretan oleh dua orang tak dikenal saat hendak menyeberang menuju mobilnya. Kalung berlian milik Barbie Kumalasari senilai 400 juta rupiah rupiah di jambret pada Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Barbie pun sudah melaporkan peristiwa pejambretan itu ke Polsek Sawah Besar. Surat laporan kepolisian itu diunggah Barbie di akun Instagramnya at Barbie Kumalasari pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Dalam kronologi pelaporan, Barbie menyebut bahwa ia dijambret saat hendak menyeberang ke mobilnya. Ia dijambret oleh dua pria yang berboncengan mengendarai sepeda motor. Di saat pelapor sedang menyeberang jalan mengambil mobil, tiba-tiba dihadiri dua orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor dan langsung merampas kalung berlian pelapor, tulis kronologi laporan. Hai Pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.